Intro Beragam keyboard hadir dengan banyaknya tombol-tombol makro tambahan Yang sebenarnya gue rasa pada saat kita menggunakan keyboard itu Tombol makronya malah gak kepake Banyak atlet esports di luar sana pun malah cenderung lebih memilih keyboard dengan layout yang simple-simple aja Sampai akhirnya keyboard 10 keyless pun menjadi tren Bahkan posisinya seakan kebalik sekarang Pengguna PC pengen pakai keyboard tanpa 6-lock Sementara banyak banget laptop gaming diberikan 6-lock Bingung kan? Dari situlah gue rasa Cooler Master mendesain keyboard ini Yaitu Master Keys Pro M Keyboard yang bisa kita sebut sebagai semi-TKL Atau ini emang TKL? Atau malah ini full size? Ya, keyboard ini emang didesain dengan layout yang tanggung Yang membuat keyboard ini jadi berukuran TKL akan tetapi memiliki numpad Itu adalah salah satu keunikan dari Master Keys Pro M Kalau dilihat dari desainnya, buat yang cinta sama bentuk yang gak neko-neko Mungkin akan kelihatan keren Tapi sebagian orang suka yang berlekuk-lekuk Jadi soal penampilan memang sangat relatif Tanpa adanya palm rest, awalnya gue berpikir kalau keyboard ini akan kurang nyaman digunakan Tapi setelah gue cobain, sisi yang bentuknya agak runcing ini gak mengganggu sama sekali Itu karena Master Keys Pro M memiliki body yang bentuknya naik ke atas Jadi tanpa membuka kaki bagian bawah pun udah cukup enak Tapi kalau emang kurang tinggi, tenang aja Di bawah ada kaki tambahan yang dilapisi dengan karet Agar keyboard ini gak lari-larian saat digunakan Masih pada bagian bawah, keyboard ini memiliki kabel yang bisa dilepas-pasang Kabel bredit yang diberikan gak terlalu panjang Mungkin sekitar 1,5 meter Cooler Master juga memberikan sela-sela kecil pada bagian bawahnya Guna untuk membuat kabel manajemen untuk keyboard ini jadi terlihat lebih rapih Kalian bisa nyelipin kabelnya pada 3 sisi Yaitu tengah, kanan, dan kiri Pecinta mechanical keyboard suka dengan Cherry MX Dan Master Keys Pro M juga menggunakan switch Cherry MX Untuk unit yang gue pegang ini, switch yang digunakan ialah blue switch Yang punya karakter cukup ringan dan tactile-nya berasa banget Bikin lagi buat diajak ngetik terus-terusan Keycaps yang diberikan bener-bener padat dan koko Kita gak bisa lagi tuh yang namanya nyabut keycaps pake tangan Yang ada malah keangkat keyboardnya Jadi untuk cabut keycapsnya, kita bener-bener harus menggunakan alatnya Meskipun ini blue switch Tapi dengan keycaps yang diberikan oleh Cooler Master Suara renyahnya seperti jadi agak bulat Gak kayak biasanya Begini nih suaranya Jujur, keyboard ini memiliki respons yang sangat baik di kelasnya Selain respons yang cepat, Cooler Master juga mengikuti tren masa kini Apalagi kalau bukan RGB LED ini bisa diatur dengan dua metode Pertama, dengan pengaturan secara langsung Caranya dengan menekan tombol Fn dan F4 untuk memilih modenya Setelah itu kalian bisa mengatur custom warnanya sedikit demi sedikit dengan Fn plus F1, F2, dan F3 Cara ini emang agak ribet Karena kita gak tau saat pindah udah masuk ke mode LED yang mana Gue lebih menyarankan kalian untuk menggunakan software yang bisa didownload di website Cooler Masternya langsung Dan disitu kalian bisa mengatur mode LED-nya dan menyesuaikan warnanya Lalu di-save ke profile 1 sampai dengan profile 4 Nah, kalau kalian udah dapet warna yang disuka Kalian bisa tekan Fn plus 1 sampai dengan 4 untuk ganti-ganti mana LED yang ingin dipakai Selebihnya untuk function pada Master Keys Pro M ini terdapat speed repeat di area F5 sampai dengan F8 Fn plus F9 untuk menonaktifkan tombol Windows F10 untuk pencahayaan LED Dan F11, F12 untuk pengaturan makro secara langsung Bahasan terakhir gue adalah soal numpad-nya ini Link layout pada keyboard ini agak sedikit berbeda Jadi gue rasa kita akan sering-sering matiin atau nyalain numlock jika memang sering menggunakan numpad Dan gue perlu ingetin kalau kalian menginstall yang namanya Cooler Master Portal atau software Cooler Masternya tadi Diusahakan di-close apabila udah selesai setting Karena kalau enggak, link layout keyboard-nya berubah jadi kayak keyboard biasa Jadinya malah aneh Teken panah atas atau angka 2 malah jadi panah bawah Teken panah kanan malah jadi tombol delete Entah ini bug pada keyboard ini atau memang dibuat seperti itu Tapi itu bukan masalah besar buat gue Selebihnya gue sangat nyaman dengan keyboard ini Karena katanya yang cakep bakalan lebih kalah sama yang nyaman Nah, gue dan Cooler Master pun perlu bantuan kalian nih Untuk isi survei yang diadakan Cooler Master pada fanpage Facebooknya Kalian coba cek dan like fanpage Cooler Master Indonesia Lalu isi survei yang ada di postingan itu Atau linknya nanti gue taruh di deskripsi Dengan ngisi survei tersebut, kalian berarti berkesempatan untuk mendapatkan gaming peripheral dari Cooler Master Yes, ini adalah giveaway langsung dari Cooler Master Jadi buruan cek dan isi karena waktunya cuma sampai tanggal 7 April 2017 Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini bermanfaat buat kalian semua Follow social media gue itu ada di description Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih Terima kasih.